Fuhong Ye terlalu kuat, apakah dia jenius teratas di kota Wushuang? Dia terlalu menakutkan, para ahli dari generasi tua ketakutan. Mungkinkah Fuhong Ye telah menjadi orang suci kecil? Tak seorang pun berani membayangkannya, sebab sungguh tak masuk akal. Fuhong Ye berkata, kota Dewa Petir, menurutmu apakah tidak ada seorang pun di kota Wushuang? Dia langsung menyerbu. Kau sedang mencari kematian. Selain itu, penduduk kota Dewa Petir juga geram. Mereka bergabung untuk mengalahkannya. Pertarungan hebat kembali terjadi, namun kali ini dengan keterlibatan Fuhong Ye, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Tidak lama kemudian, seorang santo kecil lainnya terluka. Penduduk kota Dewa Petir segera mundur. Warga kota Wushuang menyerbu, terutama Fuhong Ye yang memimpin. Tidak lama setelah itu, orang suci kecil ketiga terluka, dan para orang suci lainnya melarikan diri kembali ke pegunungan mereka sendiri. Namun, itu belum berakhir. Fuhong Ye langsung menuju ke gunung dan membunuh ke segala arah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang menjadi gila. Dia pergi ke benteng musuh sendirian. Terlebih lagi, dia telah menyapu keempat arah. Dia hanyalah seorang raja iblis. Warga kota Wushuang sangat bersemangat. Fuhong Ye biasanya terlihat lembut seperti batu giyok, tetapi ketika dia benar-benar bertarung, dia menjadi sangat gila. Pertempuran besar pun terjadi. Hukum di atas benteng kota Dewa Petir menyebar, dan langit serta bumi bergetar. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Namun, tidak lama kemudian, seluruh gunung diterangi dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu ditutup. Tidak bagus, mereka akan menyegel gunung. Mereka pasti bersiap memanggil orang untuk menyerang Fuhong Ye. Warga kota Wushuang pun geram. Mereka pun segera menyerang formasi tersebut. Namun, formasi kali ini tidak mudah ditembus. Untuk sesaat, mereka sangat cemas. Mereka hanya bisa bersiap untuk meminta bantuan lagi. Yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Sudah berakhir, Fuhong Ye disegel di dalam. Dia dalam bahaya sekarang. Iya, sekuat apapun Fuhong Ye, dia hanyalah satu orang. Dia pergi ke benteng musuh sendirian dan sekarang disegel oleh mereka. Jika kota Dewa Petir memanggil lebih banyak ahli dari kota Suci, Fuhong Ye pasti dalam bahaya. Untuk sesaat, semua orang di Gunung Dongling membicarakannya. Di luar Gunung Dongling, Lin Suan dan yang lainnya telah menaklukkan empat orang dari kota Dewa Petir. Pada saat ini, seorang bijak dari kota tanpa tanding menerima berita tentang formasi susunan itu. Hebat! Orang-orang kita ada di sini. Orang-orang dari kota Dewa Petir dikalahkan. Kalah! Kita bisa kembali sekarang. Orang-orang ini terbang ke udara, siap untuk kembali. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke Gunung Dongling. Tetapi begitu mereka naik gunung, mereka merasakan suasananya tidak tepat. Ada diskusi di mana-mana, dan dari kelihatannya, salah satu puncak gunung telah ditutup sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mereka bergegas kembali. Para tetua kota Wushuang berkata, oh tidak, Hong Ye terkunci di dalam. Apa yang terjadi? Bukankah krisis sudah teratasi? Lin Suan dan Sen Jingkyu juga terkejut. Bahkan kedua orang bijak yang mengikutinya sama-sama bingung. Fuhong Ye telah datang dan melukai tiga orang suci kecil sendirian. Lebih jauh lagi, dia telah membantai pasukan musuh. Serangan itu langsung menghantam puncak gunung pihak lain, melanda area yang luas. Namun, orang-orang dari kota Dewa Petir ini benar-benar terlalu hina. Mereka benar-benar menyegel gunung itu. Dan dari apa yang terlihat, Hong Ye terjebak di dalam. Orang-orang itu pasti telah memanggil beberapa kultifator kuat. Fuhong Ye dalam bahaya. Mendengar ini, Sen Jingkyu dan Lin Suan benar-benar tercengang. Apa? Mungkinkah Fuhong Ye satu-satunya yang datang? Lin Suan bahkan lebih terkejut. Dia pernah melihat Fuhong Ye sebelumnya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia adalah murid utama generasi kedua. Tetapi dia tidak menyangka Fuhong Ye begitu kuat hingga dia mampu melukai tiga orang suci kecil seorang diri. Terlebih lagi, dia telah membantai jalan menuju benteng musuh. Seberapa dahsyatnya itu? Tetapi sekarang, dia benar-benar terjebak. Tidak, kakak senior Hong Ye dalam bahaya. Kita harus pergi dan menyelamatkannya. Lin Suan merasa cemas. Para tetua juga mengatakan bahwa kami juga sedang bersiap untuk merekrut lebih banyak orang, tetapi itu akan memakan waktu. Terlebih lagi, kita juga sedang menghancurkan formasi sekarang. Begitu formasi hancur, kita bisa membunuh dan Fuhong Ye bisa keluar. Tidak bagus, para tetua. Formasi kita telah hancur. Pada saat ini, suara cemas datang dari puncak gunung di kejauhan. Apa, wajah para tetua kota Wushuang berubah seketika? Seseorang telah menghancurkan formasi kita. Siapa ini? Aku tidak tahu. Seharusnya orang-orang dari kota Dewa Petir yang melakukannya secara diam-diam. Sekarang, orang kami tidak bisa berteleportasi ke sini. Kali ini, wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah total. Ini adalah berita buruk. Jika demikian halnya, Fuhong Ye akan berada dalam bahaya besar. Sialan, ayo bertarung sampai mati. Ayo kita bunuh mereka. Mata para tetua memerah. Fuhong Ye terlalu penting bagi kota Wushuang. Mereka tidak sanggup kehilangan dia. Para tetua, kalian hancurkan formasi ini. Aku akan keluar dan mencari sesuatu yang mungkin bisa membantu. Lin Suan berkata sambil menggertakkan giginya. Ini terjadi karena dia. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Apa yang sedang anda cari? Para tetua kota Wushuang bertanya. Lin Suan berkata, jangan bicarakan ini dulu. Aku akan mencoba dulu. Kalian harus cepat-cepat menghancurkan formasi. Kiyu, R, kau tinggallah di sini. Aku akan memberimu payung luo surgawi dan tombak penghancur besar. Kau dapat menghancurkan formasi itu bersamaku. Saudara Lin, bagaimana dengan anda? Anda tidak memiliki senjata suci apapun. Sen Jingkyu merasa khawatir. Jangan khawatir, aku akan bersama Little White. Aku masih memiliki Soul Physician Pearl dan kartu truf lainnya. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia bergegas ke langit. Dia memang akan melakukan sesuatu. Dia akan mencari sesuatu. Lin Suan memiliki dua lebah suci pembunuh di tangannya. Hal yang akan dicarinya adalah sarang lebah suci pembunuh. Yang merupakan sarang lebah. Kalau dia bisa mendapatkan Raja Puncak, maka akan ada banyak sekali lebah suci pembunuh. Jika dia bisa mendapatkannya dan melemparkannya ke puncak gunung Kota Dewa Petir, maka itu sudah cukup. Tentu saja, hal ini sangat sulit dilakukan. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Namun, Lin Suan masih berencana untuk mencobanya. Dia mengambil tanah hitam dari Menara Gritsage. Pada saat ini, tanah hitam telah sepenuhnya berevolusi menjadi senjata suci. Kekuatannya telah meningkat pesat. Bumi hitam berubah menjadi kilatan cahaya. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan perahuro artefak suci sungguh tak tertandingi. Api langit berbintang telah habis. Jika tidak, Lin Suan dapat menggunakan api langit berbintang untuk merobek segel dan membunuh jalan menuju puncak gunung. Dengan mengendalikan dua lebah suci pembunuh di tangannya, Lin Suan akhirnya mengerti di mana sarang mereka. Setelah terbang jauh, dia akhirnya tiba di daerah tersebut. Lin Suan melihat melalui mata dewa rahasia surgawi bahwa area ini pada dasarnya dipenuhi oleh lebah suci pembunuh. Mereka menutupi langit dan bumi. Itu sangat mengerikan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sial, ada begitu banyak lebah suci pembunuh. Bahkan dia tidak berani mengambil risiko. Mustahil baginya untuk menaklukkan mereka satu demi satu. Dia menduga bahwa meskipun lebah suci pembunuh itu kuat, mereka tetaplah lebah. Karena mereka adalah lebah, mereka mengikuti aturan yang sama. Dengan kata lain, ada seekor ratu lebah di dalam sarang. Itu adalah ratu lebah. Jika dia dapat mengendalikan Raja Puncak, para lebah suci pembunuh yang lain pasti akan mendengarkan perintahnya. Memikirkan hal ini, Lin Suan memutuskan untuk mengambil risiko. 3.692 Duduk di Black Eartley, dia mengirimkan jiwanya keluar dari tubuhnya dan mata dewa takdir surgawinya ke dalam tawon pembunuh. Seolah-olah Lin Suan telah merasuki tubuh seekor killer bee. Dia ingin menggunakan tawon pembunuh untuk menyelinap ke sarang dan mengendalikan Raja Tawon. Berdengung. Berdengung. Lebah pembunuh Sein yang terkendali lepas landas mengikuti angin dan dengan cepat terbang ke area ini. Bagus sekali, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Lin Suan berhasil memasuki sarang. Tawon pembunuh perlu menyediakan makanan, jadi Lin Suan telah menyiapkan serbuk sari bunga bermutu tinggi. Dia ingin menyerahkan makanannya. Benar saja, dia mendapat kesempatan itu. Saat kesempatan itu tiba di depannya, hati Lin Suan berdebar kencang. Tubuh Ratu Lebah pembunuh sangat besar. Itu seperti seseorang. Raja Tawon pembunuh lainnya hanya seukuran jari. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Ketika Raja Tawon pembunuh menyerap serbuk sari, Lin Suan akhirnya meledak. Mata ilahi rahasia surgawi membawa kekuatan jiwanya yang dahsyat dan melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Raja Tawon pembunuh sangat marah. Dengan suara gemuruh, seluruh sarang bergetar hebat. Ribuan Raja Tawon pembunuh di luar menyerbu dengan gila-gilaan. Mata mereka merah. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Jika dia gagal, dia akan dicabik-cabik oleh Raja Tawon pembunuh ini. Namun untungnya, jasadnya tidak ada di sini. Hanya jiwanya yang masuk. Jiwanya telah memasuki tubuh Raja Tawon pembunuh. Ketika Raja Tawon pembunuh datang, mereka hanya bisa melihat Raja Tawon pembunuh yang pemarah. Mereka tidak dapat menemukan siapapun. Wajah mereka penuh keraguan. Lin Suan ada dalam pikiran Raja Tawon pembunuh. Dia mencoba mengambil alih tubuh Raja Tawon pembunuh. Jika dia berhasil, dia akan memiliki pasukan Raja Tawon pembunuh. Namun, ini jelas mustahil. Raja Tawon pembunuh sangat kuat. Meskipun diserang oleh Lin Suan, mustahil untuk mengambil alih tubuh Raja Tawon pembunuh sepenuhnya. Lin Suan hanya bisa mundur selangkah. Kemudian, dia hanya bisa menekan jiwa Raja Tawon pembunuh untuk sementara. Raja Tawon pembunuh akan mendengarkan perintahnya untuk sementara. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah. Namun, itu hanya lebih mudah daripada mengambil alih tubuh. Itu benar-benar mendebarkan hingga ekstrim. Jika dia tidak berhati-hati, sangat mungkin jiwanya akan hancur. Untungnya, jiwa Ruh Lin Suan kuat, dan kali ini, ia membawa mata dewa rahasia surgawi. Oleh karena itu, setelah menghabiskan seluruh jiwanya dan menggunakan teknik mata, dia akhirnya berhasil menekan jiwa Ratu Lebah. Jiwa Ratu Lebah pun tertidur lelap. Akhirnya dia berhasil. Lin Suan menghela napas lega. Namun, mata dewa takdir surgawinya telah meredup. Lin Suan juga sangat lemah. Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan teknik matanya untuk sementara waktu. Namun, dia sangat gembira. Mata ilahi rahasia surgawinya hanya melemah, tetapi tidak terluka. Sekarang dia mengendalikan Ratu Lebah dan segera mengirimkan pesan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Hanya saja serbuk sarinya tidak sesuai dengan seleraku. Lin Suan memancarkan fluktuasi spiritual, dan Lebah suci pembunuh di sekitarnya langsung menjadi tenang. Dia memberi perintah lagi, mengumpulkan semua orang untuk memasuki sarang Lebah dan mengikutiku untuk menyerang musuh. Ratu Lebah Agung, musuh apa? Lebah-lebah suci pembunuh semuanya tercengang. Beberapa dari mereka jelas-jelas adalah Lebah Tingkat Tetua. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ratu Lebah berkata, Serbuk Sari kali ini beracun. Racun apa? Para Lebah suci pembunuh itu sangat marah dan mata mereka memerah. Siapakah yang ingin meracuni Ratu Lebah mereka? Seketika mereka menatap Lebah kecil itu. Itu adalah yang membawa jiwa Lin Suan sebelumnya. Namun, jiwa Lin Suan telah lama pergi. Lebah kecil itu adalah boneka. Pada saat ini, ia merasakan aura suci yang sangat kuat. Ia gemetar dan tubuhnya retak. Lin Suan melanjutkan, Itu sudah dibawah kendaliku, dan aku sudah menyelidiki jiwanya. Aku menemukan bahwa Dalang sebenarnya adalah seseorang dari kota Dewa Petir. Mereka sebenarnya ingin menjebakku. Kalau begitu, kita harus memberi mereka pelajaran. Apa? Itu sebenarnya kota Dewa Petir. Para tetua yang bertugas membunuh Lebah Suci Pembunuh pun ikut tercengang. Ini adalah kota suci. Terus, tetua lain berkata, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Lebah Suci Pembunuh mudah untuk diganggu? Terlebih lagi, ini adalah dunia roh timur, bukan kota Dewa Petir mereka. Ratu Lebah, jangan khawatir. Kami akan mengumpulkan semua orang dan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, gelombang suara menyebar dan semua Lebah Suci Pembunuh kembali ke sarang. Seluruh sarang itu membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas keluar. Whitey mengendarai Black Earth dan perlahan mengikuti dari jauh. Dua aliran cahaya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat terbang menuju Gunung Spirit Timur. Pada saat ini, semua orang di Gunung Roh Timur gempar. Orang-orang dari kota Usiuang sudah mulai menyerang gunung, memicu hukum yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi hancur. Tampaknya kota Usiuang benar-benar menjadi gila. Tentu saja, Fu Hongye sangat penting. Saya tidak perlu memberitahu Anda bagaimana keadaannya sekarang. Dia mungkin dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak ahli dari kota Dewa Petir. Dia mungkin terluka parah dan ditangkap. Semua orang berdiskusi dengan intens. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama beberapa ratus tahun. Mereka tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Tiba-tiba ada yang berteriak. Lihat, apa itu? Mereka semua menoleh dan melihat di kejauhan ada aliran cahaya datang, disertai suara keras. Bunyinya seperti guntur, sangat tumpul. Apakah itu awan gelap? Tidak, sial, itu lebah. Seseorang berteriak. Apa? Lebah. Mata semua orang bersinar dengan cahaya dingin saat mereka melihat kekejauhan. Detik berikutnya, kulit kepala mereka mati rasa. Lebah pembunuh. Mereka adalah lebah suci pembunuh. Ada lebih dari satu di langit. Ada puluhan ribu dari mereka. Sialan, mereka tidak mungkin keluar dengan kekuatan penuh, kan? Apa? Semua orang di Spirit Mountain menjadi gila. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan lebah pembunuh Shane ini? Perlu diketahui bahwa lebah suci pembunuh sangat menakutkan di dunia roh timur. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di area tempat mereka berada. Bahkan beberapa binatang buas yang kuat tidak berani menginjakan kaki di wilayah mereka. Jika lebah-lebah ini menjadi gila, mereka akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Biasanya, semua orang kagum dengan lebah pembunuh Shane, jadi mereka selalu bersikap damai. Namun, mereka tidak menyangka lebah pembunuh Shane akan keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Apa yang ingin mereka lakukan dengan datang ke East Spirit Mountain? Gunung Roh Timur adalah wilayah ras manusia. Mengapa binatang buas ini menyerang umat manusia? Semua orang berteriak histeris dan berlarian. Beberapa bahkan mengangkat senjata untuk membela diri. Tubuh beberapa orang dipenuhi dengan hukum, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke kejauhan. Pendek kata, mereka tidak berani tinggal. Orang-orang di kota tanpa tanding juga tercengang. Bukan hal yang baik bagi puncak pembunuh untuk keluar dengan kekuatan penuh saat ini. Mereka tidak punya banyak energi untuk memedulikan hal-hal ini sekarang. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melarikan diri? Penduduk kota Pirless tampak pucat. Meskipun mereka adalah ahli kota suci, mereka tidak dapat menahan begitu banyak lebah suci pembunuh. 3.693 Para tetua kota Pirless memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Sialan, apakah binatang buas ini gila? Mengapa mereka datang saat ini? Mereka tidak bisa melarikan diri. Hongye masih di dalam. Mereka harus menghancurkan susunan penghalang untuk mengeluarkan Hongye. Orang-orang ini terus menyerang susunan itu. Di bawah serangan gencar mereka, retakan mulai muncul pada susunan itu dan akan segera pecah. Namun, wajah mereka segera berubah jelek, saat mereka menyadari bahwa segerombolan lebah suci pembunuh sedang menuju ke arah mereka. Sialan, apakah mereka di sini untuk menyerang kita? Orang-orang di kota tanpa tanding terus mundur. Sen Jingkyu juga khawatir. Bagaimana kabar saudara Lin? Apakah dia dalam bahaya di luar? Dia memegang payung luo surgawi di atas kepalanya dan tombak penghancur besar di tangannya. Kiewer, jangan takut. Ini aku. Pada saat ini, Lin Xuan mengirimkan suaranya ke Sen Jingkyu. Sen Jingkyu tertegun saat mendengarnya. Kemudian, dia melihat sekeliling. Kiewer, jangan lihat-lihat. Aku punya lebah suci pembunuh ini. Mereka tidak akan menyerangmu. Cepat beritahu para tetua. Sen Jingkyu mendengarnya dan berbisik, para tetua, mereka di sini untuk membantu kita. Jangan khawatir. Para tetua semuanya terkejut dan gelisah. Sen Jingkyu berkata bahwa saudara Lin lah yang mendapatkannya. Apa, Lin Woody, anak itu, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Orang-orang itu tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, mereka menyadari bahwa ketika lebah suci pembunuh datang, mereka tidak menyerang mereka. Sebaliknya, mereka menyerang susunan itu dengan gila-gilaan. Mereka menghela napas lega. Hebat. Mereka ada di sini untuk membantu kita. Lebah-lebah suci pembunuh itu bermata merah. Mereka menyerang susunan itu sambil melepaskan fluktuasi jiwa yang mengerikan. Sialan Lei Sen Cheng. Beraninya kau menjebak lebah suci pembunuh kami. Kami akan melawanmu sampai mati. Kami akan menghancurkan kota Dewa Petir dan membuat mereka membayar harga yang mahal. Fluktuasi jiwa yang mengerikan bergema antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana Thunder God City memprovokasi lebah-lebah ini? Warga kota tanpa tanding tertawa. Haha, surga membantu kita. Kota Dewa Petir, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Gunung Dewa Petir. Gunung ini merupakan benteng kota Dewa Petir. Oleh karena itu, gunung ini diberi nama Gunung Dewa Petir. Pada saat ini, ada banyak ahli alam Dewa Petir di gunung. Mereka dikelilingi oleh petir seolah-olah mereka adalah sekelompok Dewa Petir. Mereka mengepung Fuhong Ye dengan erat. Anak nakal sialan, kau terlalu sombong. Mereka begitu marah hingga menggertakkan gigi. Saat ini, sudah banyak sosok yang terluka di tanah. Darah telah mewarnai gunung menjadi merah. Sejujurnya, mereka sangat marah dan merasa terhina. Karena tidak ada seorang pun yang berani menyerang benteng mereka. Sekarang, dialah yang pertama. Lebih jauh, dia dipukuli oleh satu orang. Yang lebih menjijikan lagi adalah bahwa orang ini bukanlah seorang ahli dari generasi tua. Dia hanyalah murid generasi kedua kota Ushuang. Formasi itu menyala, dan bahkan lebih banyak ahli alam Dewa Petir muncul. Mereka mengelilingi Fuhong Ye dan mencibir. Aku akui kau kuat, tapi kau terlalu sombong. Ini bukan tempat di mana anda bisa berperilaku kejam. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu bukanlah tandingan kami. Para orang suci yang baru tiba itu dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memang geram. Jika bala bantuan mereka tidak ada, seluruh gunung mungkin akan dirobohkan oleh musuh. Meskipun Fuhong Ye dikelilingi oleh begitu banyak ahli, dia sama sekali tidak takut. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat sekeliling. Huff, apakah bala bantuan sudah tiba? Terus. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku hari ini. Saat dia berkata demikian, sehelai daun merah muncul lagi di tangannya. Kemanapun dia memandang, orang-orang itu begitu ketakutan hingga kelopak mata mereka berkedut. Walaupun mereka marah, mereka harus mengakui bahwa Fuhong Ye memang terlalu kuat. Sehelai daunnya dapat berubah menjadi puluhan juta kemampuan ilahi. Itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Jangan takut, dia hanya menggertak. Dia pasti sedang menunggu bala bantuan dari kota Ushuang. Huff, biar ku katakan yang sebenarnya. Formasi kota Ushuangmu telah dihancurkan oleh kami. Lagi pula, kita sudah menyegel gunung itu. Apa kau yakin mereka bisa masuk? Jadi hari ini akan menjadi hari kematianmu. Orang-orang ini segera mengelilinginya. Jangan bicara omong kosong padanya. Banyak sekali orang yang menyerang. Kemampuan ilahi yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat mereka mengendalikan Fuhong Ye untuk menyerang. Fuhong Ye meraung ke arah langit. Di belakangnya, ilusi pohon mepel besar muncul. Daun-daun merah di pohon itu berkibar seperti matahari terbenam. Saat bergoyang, mereka membawa serta hukum-hukum yang mengerikan. Fuhong Ye menyerang dengan agresif. Setiap helai daun membawa bunga darah, dan para orang suci terus-menerus terlempar sambil memuntahkan darah. Berengsek. Saya tidak percaya dia dapat menahan kekuatan 10.000 sambaran petir saat kita bekerja bersama. Penduduk kota Dewa Petir bersorak kegirangan. Mereka bersatu untuk membentuk teknik penekanan. Semua hukum ditumpuk bersama saat mereka terus menyerang. Wajah Fuhong Ye menjadi pucat dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Namun, matanya menjadi lebih cerah, dan daun merah di tangannya menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, suara pecah terdengar di antara langit dan bumi. Seolah-olah cermin telah jatuh ke tanah. Kemudian, formasi seluruh pegunungan mulai terpecah. Tidak bagus, formasi kita rusak. Penduduk kota Dewa Petir berteriak. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka tidak bisa mengirim ahli ke sana. Jika mereka datang, kami akan membunuh mereka semua. Para orang suci kecil dari kota Dewa Petir meraum dengan ganas. Mata mereka merah. Mereka harus membunuh Fuhong Ye hari ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa merasa tenang. Gunung Roh Timur Sebelumnya, para petani itu melarikan diri dengan panik karena kedatangan lebah pembunuh. Namun, ketika mereka berlari jauh, mereka menyadari bahwa lebah pembunuh tidak memulai pembantaian. Sebaliknya, mereka menyerang. Gunung Dewa Petir Hal ini membuat mereka menghela napas lega. Mereka diam-diam kembali untuk melihat. Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa formasi itu hancur, dan banyak lebah pembunuh menyerbu masuk. Ya Tuhan, apakah lebah pembunuh ini membantu kota Ushuang? Orang-orang ini tercengang. Mari kita lihat. Apa yang terjadi? Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Saat berikutnya, mereka melihat ada begitu banyak ahli dari kota Dewa Petir yang mengepung seseorang di gunung. Itu adalah seseorang yang mengenakan pakaian seputih salju. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan bahunya terluka, matanya sangat cerah. Terlebih lagi, setiap kali dia menyerang, seorang sein akan tumbang. Di bawah kakinya, ada banyak mayat. Seluruh gunung diwarnai merah. Lebah pembunuh itu masih bertarung. Dia tidak mati. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat saat bertarung. Semua orang menjadi gila. Ini benar-benar keajaiban. Lebah suci pembunuh ini terlalu kuat dan mengerikan. Kali ini, kota Dewa Petir telah menendang lempengan besi. Iya, lebah pembunuh saja sudah sangat sulit untuk dihadapi, apalagi lebah pembunuh yang memenuhi langit. Semua orang menjadi gempar. Orang-orang di kota Dewa Petir awalnya meremehkan. Mereka memiliki begitu banyak ahli yang berbondong-bondong datang. Jadi bagaimana jika pihak lain merusak formasi? Dia hanya mencari kematian. Akan tetapi, ketika formasi susunan itu benar-benar hancur, mereka tercengang. Karena yang datang pertama kali bukanlah penduduk kota Ushuang, melainkan lebah pembunuh yang memenuhi langit. Mereka begitu padat hingga menutupi seluruh langit. Semua orang itu berhenti dan menatap langit dengan takjub. 3694 Bahkan Fuhongye pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tatapan aneh di matanya. Lebah pembunuh. Dan jumlahnya sangat banyak. Apa yang sedang terjadi? Apakah lebah pembunuh ini mencoba memulai perang dengan manusia? Tepat pada saat itu, seorang tetua lebah pembunuh mengeluarkan suara dingin di langit. Thunder God City, kau hina dan tak tahu malu. Kau ingin menggunakan racun untuk menyakiti raja kami. Hari ini, kami akan melawanmu sampai mati. Semua orang, dengarkan. Serang penduduk kota Dewa Petir dengan sekuat tenaga. Bersamaan dengan suara dingin itu, mata para lebah pembunuh berubah menjadi merah. Seolah-olah mereka sudah gila, mereka berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan dan mulai menyerang. Orang-orang di kota Dewa Petir di bawah berteriak. Banyak dari mereka yang tertusuk dan beberapa dari mereka diracuni. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pemandangan ini bagaikan neraka di bumi. Ketika orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka menjadi gila. Ya Tuhan, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Lebah-lebah pembunuh ini benar-benar menyerang kota Dewa Petir. Fu Hongye tercengang. Apa yang terjadi? Saat itu, dia menerima transmisi suara. Kakak senior Hongye, saya Lin Woody. Lebah pembunuh ini dipanggil oleh saya. Ayo cepat pergi. Aku tidak bisa mengendalikan Raja Lebah Pembunuh terlalu lama. Killer Seinby tertegun sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Lin Woody. Jadi, itu dia. Sekarang dia mengerti. Dengan suara gemuruh yang keras, dia berlari keluar dari kerumunan dan menghancurkan kekosongan. Dia terbang menuruni gunung. Penduduk kota Pirless telah menunggunya di kaki gunung. Pada saat yang sama, Lin Suan terus mengendalikan Raja Lebah Pembunuh dan memberikan perintah. Lebah Pembunuh dan Kota Dewa Petir memulai perang. Semua orang bijak dari Kota Dewa Petir diserang. Banyak dari mereka yang tersengat hingga kepala mereka penuh benjolan. Ini bukan lebah biasa. Setiap lebah dapat menembus tubuh mereka. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Dan ada kemungkinan besar fondasinya akan rusak. Tentu saja banyak pula Lebah Pembunuh yang jatuh. Pendek kata, kedua belah pihak berada dalam kegilaan. Pada akhirnya, penduduk Kota Dewa Petir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Awalnya, mereka ingin meminta bala bantuan lagi untuk membantu mereka. Namun mereka menyadari bahwa meskipun bala bantuan telah tiba, mereka telah membuat marah killer bees. Jadi, mereka hanya bisa mengubah strategi mereka. Lari. Gunakan lingkaran teleportasi untuk pergi. Retak. Retak. Orang-orang ini mengambil teleportation array dan ingin pergi. Namun pada saat ini, teleportation array mengeluarkan suara retakan saat retakan muncul. Ada material yang hilang dalam formasi itu, dan ada celah. Siapa itu? Siapa yang berani menghancurkan formasi susunan kita? Orang-orang ini putus asa. Tanpa formasi susunan, mereka tidak akan bisa berteleportasi. Apa yang akan menanti mereka selanjutnya? Inilah balas dendam gila dengan membunuh Tawon Suci. Mereka tidak berani membayangkan konsekuensinya. Dalam kepanikan mereka, mereka melihat seekor monyet putih kecil memegang sudut formasi susunan dan melintasi kekosongan. Houzi terkutuk. Kembalikan formasiku. Bajingan, aku tidak akan tenang sampai kau mati. Aku bersumpah mulai sekarang aku hanya akan makan daging monyet. Orang-orang itu berteriak dengan keras, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Monyet putih kecil itu terlalu cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Tanpa formasi, tidak ada cara untuk berteleportasi. Nasib mereka akan sangat menyedihkan. Benar saja, orang-orang dari kota Dewa Petir ini langsung mendapat serangan balik. Karena tidak ada jalan keluar, mata orang-orang dari kota Dewa Petir ini memerah karena pembunuhan itu. Masing-masing dari mereka meraung seolah-olah mereka sudah gila. Membunuh. Mereka bertempur dengan killer Seinbis. Setelah setengah hari, Lin Suan akhirnya tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia merasa bahwa jiwa Tawon Suci sedang pulih. Dia perlahan tidak dapat menahannya lagi dan mendesah. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Jiwa Lin Suan naik ke langit, meninggalkan tubuh Tawon Suci, dan terbang menuruni gunung. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di kaki gunung. Di kaki gunung, orang-orang dari kota Wushuang menunggu dengan cemas. Terutama Sen Jingkyu, dia sangat khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Akhirnya, dia melihat jiwa Lin Suan terbang kembali. Dia langsung menghela napas lega. Kakak Lin, di sini. Dia melambaikan tangannya. Lin Suan memasuki bumi hitam, jiwa dan tubuhnya menyatu. Detik berikutnya, dia keluar. Ayo, ini bukan tempat untuk bicara. Setelah jiwaku pergi, jiwa Tawon Suci akan segera bangkit. Pada saat itu, dia pasti akan terungkap. Lin Suan memanggil sekelompok orang dan segera pergi. Mereka kembali ke benteng kota Wushuang. Namun, tentu saja, tak lama setelah mereka tiba, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari gunung Dewa Petir. Aura mengerikan menyebar ke seluruh sembilan langit dan sepuluh daratan. Sialan, apa yang terjadi? Semua orang ketakutan. Tawon Suci bangun. Namun ketika dia terbangun, dia begitu marah hingga muntah darah. Bukankah seharusnya dia berada di dalam sarang, menyerap serbuk sari untuk dibudidayakan? Mengapa dia datang ke gunung Dewa Petir? Dan ada pertempuran besar. Keturunan dan bawahannya. Mengapa banyak sekali dari mereka yang meninggal? Berhenti di sana. Tawon Suci terus mengaum. Orang-orang dari pihak Sein Wasep segera berhenti dan langsung berkumpul di samping Sein Wasep. Di sisi lain, orang-orang dari kota Dewa Petir juga berhenti. Wajah mereka dingin, dan masing-masing dari mereka memiliki luka di tubuh mereka. Mereka pun berkumpul dan menghadapi Sein Wasep. Kau telah membunuh Sein Wasep? Apakah kau sungguh ingin bertarung sampai mati dengan kota Dewa Petir kita? Jangan lupa, kota Dewa Petir kita adalah kota suci. Jika kalian memprovokasi kami dan kami mengirimkan seorang santo, kalian tidak akan mampu menahannya. Apakah kau pikir kami takut padamu? Ini adalah tangga roh timur, wilayah kami. Niat membunuh Tawon Suci itu juga meluap. Tawon Suci tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ia teringat bahwa jiwanya telah tertidur lelap. Terlebih lagi, saat ia memakan serbuk sari. Sialan, aku disergap dan aku ditipu. Hal ini membuatnya meraung dalam hatinya. Siapa orangnya? Siapa yang memanfaatkannya? Dia sangat marah. Kali ini, mereka juga menderita kerugian besar saat menyerang Gunung Dewa Petir. Ada banyak mayat di tanah. Dia ingin sekali mencari pelakunya dan mencabik-cabiknya. Namun ketika dia berpikir mungkin ada kota suci lain di balik ini, dia ragu-ragu. Jika mereka bertarung lagi saat ini, kerugian mereka akan lebih besar lagi. Saat itu, mereka akan membuat marah kedua kota suci. Sekalipun mereka adalah varian langit dan bumi yang kuat dan ganas, mereka tidak dapat menanggung akibat semacam itu. Karena itu, dia hanya bisa menanggung kerugian ini. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan apapun. Kalau tidak, sebagai seorang raja, akan sangat memalukan jika dia disergap oleh orang lain. Masalah ini berakhir di sini. Kedua belah pihak tidak bisa bertengkar lagi. Raja Tawon Suci memberi perintah dan pergi bersama Tawon Suci. Orang-orang dari kota Dewa Petir itu sangat marah hingga muntah darah. Apa-apaan ini, konyol, mereka sama sekali tidak memancing kawanan lebah ini. Namun, pertempuran besar seperti itu terjadi tanpa alasan. Mungkinkah itu hantu kota Wushuang? Itu sangat mungkin. Sialan, kapan kawanan Tawon Suci ini bergandengan tangan dengan kota Wushuang? Ketika mereka memikirkan kota Wushuang, orang-orang dari kota Dewa Petir menggertakkan gigi karena marah. Kerugian mereka kali ini benar-benar terlalu berat. Satu Fuhongye saja sudah cukup untuk membuat mereka babak belur. Selain serangan Sein Wasop, hal itu benar-benar membuat mereka menderita kerugian besar. Sial, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perbaiki formasi susunannya. Kami pasti akan membalas dendam untuk ini. Mata orang-orang ini merah saat mereka mulai memperbaiki formasi. 3695. Di seberang sana, suara tawa terdengar dari Gunung Wushuang. Itu hebat. Orang-orang dari kota tanpa tanding sangat gembira. Meskipun mereka juga menderita kerugian kali ini, dibandingkan dengan Lei Sencheng, itu sama sekali tidak layak disebut. Tentu saja, itu semua berkat dua orang. Salah satunya adalah Fuhongye. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah terluka parah. Yang satunya adalah Lin Suan. Kalau bukan karena Lin Suan, situasinya pasti lebih buruk. Adik junior, terima kasih banyak kali ini. Fuhongye pun tersenyum. Ia sangat puas dengan adiknya ini. Lin Suan tersenyum. Kakak senior, Anda terlalu sopan. Saya datang ke sini untuk bergabung dengan kota Wushuang. Di masa depan, saya akan menjadi bagian dari sekte yang sama dengan semua orang. Oh benar, kita belum menyelesaikan misi ketiga. Tiba-tiba, Lin Suan memikirkan sesuatu. Sen Jingkyu juga berkata, ya, formasinya rusak. Apakah kita masih bisa kembali? Jangan khawatir, kami sedang memperbaiki susunannya. Itu akan segera selesai. Bahkan jika kami tidak dapat memperbaikinya, kami dapat bersaksi bahwa kalian berdua datang ke sini terlebih dahulu. Susunan kota Wushuang ditemukan tepat waktu. Oleh karena itu, lebih mudah untuk memperbaikinya. Pada dasarnya, hal itu dilakukan dalam sehari. Pihak Thunder God City mungkin harus berusaha keras. Yang dicuri Whitey adalah inti dari susunannya. Tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Ayo pergi. Fu Hongye juga berdiri di atas formasi. Dia memanggil Lin Suan dan Sen Jingkyu. Ketiganya mengambil formasi dan pergi bersama. Ketika mereka muncul, mereka telah kembali ke kota Wushuang. Kakak senior Fu, apa kabar? Di kota Wushuang, para seniman bela diri dari kota Wushuang juga sangat cemas. Sebelumnya, mereka telah menerima panggilan bantuan dari Gunung Dongling. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berteleportasi. Mereka mengira susunan di sana rusak. Mereka sangat cemas. Untungnya, Fu Hongye kembali saat ini. Masalah ini telah diselesaikan. Fu Hongye berkata, Oh benar, kedua orang ini berpartisipasi dalam misi ketiga. Karena beberapa masalah di benteng kita, mereka seharusnya sudah tiba lima hari yang lalu. Catatlah ini. Saya bisa menjadi saksinya. Iya, kakak senior, kami mengerti. Para pengikut kota Wushuang segera mencatatnya. Pada saat yang sama mereka berkata, Selamat karena telah lulus misi ketiga. Kalian istirahat dulu. Aku akan membuat pengumuman setelah tahap ketiga selesai. Namun, saya disini untuk mengucapkan selamat kepada kalian berdua karena telah lulus ujian dan menjadi murid kota Wushuang kami. Meskipun ujian ketiga ditentukan berdasarkan waktu, masih ada batas waktu. Itu akan menjadi satu bulan. Jika mereka tidak bisa keluar setelah sebulan, mereka akan dieliminasi. Pada saat itu, mereka akan masuk dan membawa orang-orang itu kembali dengan selamat. Terima kasih, kakak senior. Lin Xuan dan Shen Jingkyu menangkupkan tangan mereka, lalu mereka pergi beristirahat di aula terdekat. Mereka berdua duduk dan mulai pulih. Pada hari-hari berikutnya, mereka berdua sangat santai. Dari saat mereka berdua memasuki tahap ketiga hingga saat mereka keluar, butuh waktu total 15 hari, yang berarti setengah bulan. Sebenarnya mereka berdua bisa keluar dalam waktu 10 hari, tetapi karena pertempuran sebelumnya, mereka tertunda selama 5 hari. Meski begitu, dia tetap orang pertama yang keluar. Tentu saja, Shen Jingkyu tahu bahwa ini semua berkat bantuan Lin Xuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar secepat itu. Terlebih lagi, Lin Xuan adalah suaminya, dia tentu ingin membantu Lin Xuan menjadi yang pertama. Setelah 5 hari berikutnya, yang merupakan hari ke-20, sosok lain muncul. Orang yang muncul adalah si Sui Tian Chen. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia sangat gembira. Itu hebat. Mungkinkah dia yang pertama? Karena dia tidak melihat di Ling, dia juga tidak melihat Lin Xuan. Setelahnya, ada si Bufan dan Wang Xiao Feng. Jedau waktu antara keduanya tidak lama. Semuanya keluar dalam waktu sehari. Si Bufan melihat si Sui Tian Chen muncul di hadapannya dan mengerutkan kening. Sial, apakah orang ini melampauinya? Hal ini membuatnya tidak bahagia. Wang Xiao Feng sangat gembira karena dia sangat menyukai si Sui Tian Chen. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya ada si Sui Tian Chen. Dia berseru. Mungkinkah kamu yang pertama? Aku tidak tahu. Tapi saat aku datang, aku tidak melihat siapapun. Suara si Sui Tian Chen bergetar. Karena dia terlalu bersemangat. Jika dia bisa menjadi yang pertama di tahap ketiga, itu akan menjadi kehormatan besar. Benarkah itu? Wang Xiao Feng juga sangat senang. Si Bufan mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Di mana di Ling? Di mana Lin Woody? Bukankah mereka muncul? Sejujurnya, kedua orang ini lebih kuat dari mereka. Si Sui Tian Chen juga mengatakan bahwa mungkin mereka berdua bertemu dan bertarung hebat. Memang, di Ling selalu bersikap bermusuhan terhadap Lin Suan. Mereka tahu itu. Selain itu, ada Yu Kian Yei. Mungkin pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi, dan kedua belah pihak terluka. Jadi, kecepatan pengumpulan Batu Roh Timur melambat. Jika memang begitu, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Kalian ikutlah denganku untuk beristirahat. Dengan Wu Shuang Cheng yang memimpin jalan. Si Sui Tian Chen dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tiba di istana terdekat. Ketika mereka membuka pintu dan memasuki istana, mereka tercengang. Karena mereka melihat dua orang di dalam. Mereka sangat terkejut melihat Lin Suan dan Shen Jingqiu. Wajah Si Sui Tian Chen langsung berubah jelek. Dia pikir dialah yang pertama. Siapa sangka ternyata bukan dia. Karena seseorang jelas datang lebih awal dari mereka. Dan sepertinya itu bukan hanya satu atau dua hari lebih awal. Lin Wu diada di sini. Mungkinkah di Ling jauh? Dia melihat sekeliling. Namun, dia menyadari bahwa hanya ada Lin Suan dan Shen Jingqiu di istana. Selain mereka, tidak ada orang lain. Hanya kalian berdua. Wang Xiao Feng juga bertanya dengan tidak percaya. Shen Jingqiu mengangguk. Ya, hanya kami berdua. Kakak Lin adalah orang pertama yang datang. Mendengar ini, Wang Xiao Feng dan dua orang lainnya menghirup udara dingin. Lin Wu di yang pertama lagi. Sungguh tidak dapat dipercaya, sepertinya Shen Jingqiu adalah yang kedua. Bagaimana dengan di Ling? Di mana di Ling? Mungkinkah dia belum keluar? Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Suan berkata, aku tidak tahu di mana orang itu. Pokoknya, aku belum melihatnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Si Sui Tian Chen dan yang lainnya tercengang. Di Ling tidak muncul lagi. Mungkinkah ada kecelakaan di dalam? Mereka tidak tahu. Wang Xiao Feng, Si Bu Fan dan yang lainnya terkejut. Si Sui Tian Chen tersenyum pahit. Namun, setelah dipikir-pikir, tempat ketiga tidaklah buruk. Karena dalam keadaan normal, jika di Ling dan Gosli berpartisipasi, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan tempat ketiga. Namun, tanpa diduga, di Ling tidak muncul kali ini. Gosli tidak ikut serta sama sekali. Tentu saja, ada dua kuda hitam, Lin Suan dan Shen Jingqiu. Terutama Lin Woody, dia menjadi yang pertama dalam dua ronde. Tampaknya dia akan menjadi yang pertama di ronde ketiga juga. Pertama dalam tiga ronde, itu berarti dia akan menjadi yang pertama di ronde final. Dia akan menjadi murid utama mereka di masa depan. 3696. Si Sui Tian Chen dan Si Bufan tidak dapat mempercayainya. Selama ini mereka mengira di Ling akan menjadi murid utama, atau kalau terjadi sesuatu, yang menjadi murid utamanya adalah Gosli. Namun mereka tidak menduga kalau itu akan terjadi pada mereka berdua. Itu adalah pendatang baru yang baru saja bangkit. Sebagai seorang wanita, Wang Xiao Feng lebih teliti. Dia tahu bahwa itu adalah fakta dan tidak dapat diubah. Jadi dia datang menemui Si Sui Tian Chen dan berkata, Si Sui, kita harus mengubah sikap kita. Kita akan menjadi murid kota Wushuang di masa depan. Lin Wudi akan menjadi kakak senior. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Setidaknya kita tidak bisa menjadi musuhnya. Si Sui Tian Chen mengangguk. Jangan khawatir, Saudari Feng, aku tahu. Dia bukan orang bodoh. Lin Wudi telah memenangkan tempat pertama dengan kekuatannya. Selain kekaguman, dia tidak berani bersikap bermusuhan. Si Bufan juga sama. Mereka duduk bersila dan mulai pulih. Pada hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang datang. Semakin banyak orang datang, tetapi mereka masih tidak dapat melihat Diling. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Diling di dalam? Dan ada satu orang lagi yang tidak keluar. Itu Yu Kianye. Yu Kianye juga merupakan salah satu dari delapan jenius. Dia sangat kuat dan baru saja mencapai terobosan. Diling dan Diling tidak keluar. Mungkinkah, mereka memandang Lin Wudi? Apakah ada pertempuran di antara mereka? Apakah Lin Wudi menang? Atau apakah dia diserang oleh Raja Iblis di dalam? Mereka lebih cenderung mempercayai hasil kedua. Karena mereka tidak percaya bahwa Lin Wudi mampu melawan Diling dan Yu Kianye. Bahkan dengan Shen Jingkyu, paling-paling hanya seri. Namun kini, kehidupan dan kematian Diling dan Yu Kianye tidak diketahui. Yang lain juga menyadarinya dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka menatap Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Akhirnya, waktu sebulan telah habis. Lebih dari 3.000 orang masuk, tetapi kurang dari 500 orang yang lulus. Yang lainnya semuanya tereliminasi dan menjadi murid biasa. Ada juga yang merasa kulit kepalanya mati rasa. Diling dan Yu Kianye tidak keluar. Ya Tuhan, itu tidak dapat dipercaya. Mereka bahkan tidak memiliki pengikut yang namanya tercantum dalam nama. Mereka pun tersingkir. Semua orang gempar. Mereka sekarang tahu bahwa Diling dan Yu Kianye hanya dapat masuk karena mereka menerima syarat tambahan, yaitu jika mereka berhasil, mereka dapat menjadi murid kota suci. Jika mereka gagal, mereka akan tereliminasi dan didiskualifikasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah risiko besar. Namun, tidak seorang pun percaya bahwa Diling dan Yu Kianye akan gagal. Sekalipun dia tidak mendapat tempat pertama, akan sangat mudah baginya untuk lolos tahap ketiga. Tapi sekarang, pikiran mereka menjadi linglung. Kedua orang ini benar-benar telah disingkirkan. Apakah ini ada hubungannya dengan Lin Woody? Mereka sebenarnya tidak tahu. Pada saat berikutnya, orang-orang dari kota Wushuang mulai berteleportasi ke dunia Roh Timur untuk mencari orang-orang itu. Semua orang kembali satu per satu. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah tereliminasi, mereka semua putus asa. Tiga hari kemudian, Diling kembali. Ketika semua orang melihat mau solemn ke Kaisaran, mereka tidak dapat mempercayainya. Saat ini, wajah Diling pucat pasti. Ada darah di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya compang kemping. Jelas bahwa dia terluka parah. Apa yang terjadi? Mengapa makam Kekaisaran dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Diling yang gagah berani akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Di kota Waterski, Wang Xiaofeng, Si Bu Fan, dan para peniup langit lainnya bahkan lebih terkejut. Benar saja, sesuatu telah terjadi di dalam dirinya. Tapi apa itu? Apakah dia dikejar oleh binatang buas? Sebelumnya, mereka mengira itu karena Lin Wudi. Namun, Lin Wudi sudah keluar, jadi itu pasti karena binatang buas. Memikirkan hal ini, mereka menghela napas lega. Tampaknya Diling tidak beruntung karena telah bertemu dengan Demon Shane yang kuat. Shane Jingkyu memasang ekspresi curiga di wajahnya, tetapi Lin Xuan tersenyum dingin. Orang lain tidak tahu, tapi dia secara alami tahu. Ini bukan karena binatang buas, tetapi karena Li Hong Xiu. Saat itu, Diling telah bertindak gegabuh dan diam-diam menyerangnya dan Li Hong Xiu di saat yang bersamaan. Itulah sebabnya Li Hong Xiu mengejarnya. Siapakah Li Hong Xiu? Dia mampu pergi dengan tenang di hadapan tiga iblis agung dan memperoleh harta karun surgawi. Kekuatannya benar-benar di luar dugaannya. Jika dia mengejar Diling, apakah Diling akan merasa senang? Diling mungkin beruntung karena dia masih hidup. Setelah Diling keluar, wajahnya muram dan dingin. Dia melihat sekeliling Aula Utama dan segera menatap Lin Xuan. Aura pembunuhnya hendak meledak. Kulit kepala semua orang mati rasa. Lin Xuan mencibir. Diling tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Diling telah tersingkir. Sedangkan dia, dia adalah yang pertama dalam tiga ronde dan akan menjadi murid utama generasi ketiga. Perbedaan status antara keduanya seperti jurang antara langit dan bumi. Jika Diling berani bergerak, kota Ushuang mungkin tidak akan setuju. Benar saja, ketika para seniman bela diri kota Ushuang merasakan aura pembunuh yang bermusuhan terhadap Lin Xuan, wajah mereka menjadi gelap. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Diling, sadarilah posisimu. Sekarang kau pecundang. Cepatlah pulih. Kami akan mengirimmu pulang saat waktunya tiba. Suara orang-orang ini dingin. Seorang pecundang, tidak peduli betapa cemerlang dan berbakatnya dia di masa lalu, mereka tetap tidak akan menerimanya di hati. Berengsek. Diling menggertakkan giginya. Orang-orang ini berani memperlakukannya seperti ini. Dia bersumpah bahwa dia akan membuat orang-orang ini menyesalinya. Dia mengalihkan pandangannya dari Lin Xuan. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Namun, dia bersumpah bahwa suatu hari, dia sendiri akan menginjak-injak Diling dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah menemukan tempat, Diling mulai pulih. Semakin banyak orang yang dibawa kembali. Ada juga yang tidak kembali. Sepertinya orang-orang ini tidak akan bisa kembali. Saat ini, sebagian besar dari mereka telah ditemukan. Beberapa dari mereka masih hilang. Sepertinya mereka mengalami kecelakaan. Seorang seniman bela diri dari kota Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Anda dapat mulai pulih sekarang. Tiga hari kemudian, saya akan melepas Anda. Bagi mereka yang belum kembali, seniman bela diri kami di Gunung Roh Timur akan terus menyelidiki. Apa? Orang-orang yang tersisa mengalami kecelakaan. Semua orang gempar. Sui Tian Cheng dan yang lainnya terkesiap. Bagaimana dengan Yukianyei? Yukianyei juga tidak kembali. Mungkinkah dia mengalami kecelakaan? Jika memang itu benar-benar terjadi, maka itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Yukianyei adalah salah satu dari delapan jenius hebat dan tuan muda klan hujan. Identitas dan statusnya luar biasa. Fakta bahwa dia tersingkir sudah cukup mengejutkan. Sekarang dia masih hilang, situasinya bahkan lebih mengejutkan. Klan hujan mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan mengamuk. Banyak orang yang hadir memandang Lin Suan. Karena Yukianyei dan Lin Suan adalah musuh, beberapa orang bahkan memandang Diling, ingin bertanya apakah dia tahu di mana Yukianyei berada. Akan tetapi, apakah itu Diling atau Lin Suan, mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak berani bertanya. Beberapa orang juga memikirkan Yukianyei yang tercelah dan tak tahu malu di dunia roh timur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yukianyei. 3697 Ada yang menduga, kemungkinan besar dia berhadapan dengan seorang santo setan yang sakti dan langsung dibunuh. Hanya Lin Suan yang tahu bahwa tidak mungkin pihak lain bisa kembali karena dia membunuh pihak lain dengan tangannya sendiri. Tentu saja, jika dia tidak mengatakannya, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Tiga hari berlalu dengan lambat. Pada saat ini, hari terakhir akhirnya tiba. Di langit berbintang. Proyeksi besar sembilan surga masih ada di sana, memancarkan aura yang menakutkan. Ada banyak seniman bela diri di sekitar. Mereka semua menunggu dengan sabar pada saat ini. Seharusnya sudah waktunya. Iya. Saya sudah menerima berita bahwa hasil akhir akan keluar dalam satu atau dua hari. Orang-orang ini bahkan lebih bersemangat. Di antara mereka, banyak orang sudah mulai mengucapkan selamat terlebih dahulu. Spirit Sealing Star dipenuhi orang dan kereta. Beberapa tetua Spirit Sealing Star dikelilingi di tengah. Di sekeliling mereka ada para tetua dari keluarga atau famili lainnya. Selamat ya sahabat tau, dilingmu pasti mendapat juara pertama kali ini. Murid utama pastilah milikmu. Saya berharap teman-teman tauis akan membantu kita di masa mendatang. Saya baru saja mendapat sepotong logam suci di sini, saya harap teman-teman tauis tidak menolaknya. Saya punya buku kuno di sini yang mencatat suatu kemampuan yang hebat, saya harap teman-teman tauis tidak keberatan. Orang-orang ini sudah mulai memberikan hadiah. Jika mereka bisa mendapatkan sisi baik dari Spirit Sealing Star saat ini, mereka akan dapat mencapai kesuksesan besar di masa depan. Para tetua Spirit Sealing Star itu memerah karena kegembiraan dan tertawa keras. Tentu saja, tentu saja. Adapun hadiah-hadiah itu, mereka menerima semuanya. Karena mereka penuh percaya diri. Diling pasti akan mendapat tempat pertama. Tentu saja, bukan hanya mereka. Misalnya, ada beberapa orang kuat di sekitar Demon's Heart. Lagi pula, perwakilan iblis kali ini adalah Gosli. Sekalipun dia tidak sebaik Diling, dia pasti yang terbaik kedua. Mengenai hal ini, orang-orang di Demon Star juga penuh percaya diri. Ada tempat lain, dan itu adalah Klan Hujan. Pada saat ini, Klan Hujan sangat terkenal. Tuan Mudakianye kita pasti bisa masuk lima besar. Itu sudah pasti. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk tiga besar. Semua orang juga melihat penampilan Yukianye. Meskipun sebelumnya dia ditekan oleh orang lain, potensinya tidak tertandingi. Pada suatu waktu, banyak orang juga berkumpul di pihak Klan Hujan. Saya punya buku kuno di sini, saya harap teman-teman Tawis tidak menyukainya. Ini cucu perempuanku, aku akan memberikannya kepada Tuan Mudakianye sebagai selir. Dia sangat pandai melayani orang. Semua orang mulai memberinya harta, bahkan ada yang memberinya wanita. Para tetua Klan Hujan juga sangat bersemangat. Apakah mereka melihatnya? Itulah kekuatan Klan Hujan mereka. Selain bintang penyegel roh, bintang iblis, dan beberapa kekuatan hebat lainnya, siapa lagi yang berani melawan Klan Hujan? Jangan khawatir, Klan Hujanku pasti akan mengingatmu. Para tetua Klan Hujan tertawa terbahak-bahak. Dia mengumpulkan semua hadiah. Selain itu, keluarga lain, seperti keluarga Sisui, keluarga Sibufan, dan keluarga Wang Xiaofeng, semuanya menerima hadiah ucapan selamat. Astral pun sama. Pada saat ini, banyak orang dari Rasroh juga datang. Tentu saja, ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Bagaimanapun, Shen Jingqiu telah mendapat tempat kedua di babak pertama. Agaknya, dua tahap terakhir juga akan sangat memukau. Orang-orang dari suku roh juga sangat senang. Jika gadis suci mereka dapat memasuki kota Ushuang, itu akan menjadi bantuan besar bagi suku roh. Dengan bakat QR, dia pasti bisa masuk lima besar. Dia bahkan mungkin bisa masuk tiga besar. Benar saja, dengan hasil yang diperolehnya di babak pertama, dia bahkan bisa bersaing untuk memperebutkan posisi murid utama. Para tetua suku roh berseri-seri karena gembira. Namun, yang lainnya, seperti Ling Lian Hua dan yang lainnya, sangat cemburu. Sialan, jika Lin Fan berhasil memasuki kota suci dan memperoleh peringkat teratas, mereka akan benar-benar diinjak-injak di bawah kakinya. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tentu saja, mereka tidak berani melawan Lin Fan sekarang. Ekspresi ayah Ling Lian Hua juga muram. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata bahwa gadis suci telah berhasil memasuki kota suci dan memiliki bakat surgawi. Calon suaminya harus dipilih dengan benar. Benar, bukankah rumor mengatakan bahwa dia pernah punya suami sebelumnya. Menurutku itu tidak benar. Siapakah anak itu menurut Anda? Bagaimana mungkin dia layak menjadi perawan suci kita? Ketika topik ini diangkat, banyak orang setuju. Mereka juga merasa bahwa seseorang dari alam astral pertama layak menjadi gadis suci mereka. Namun, ada juga beberapa orang yang mengerutkan kening. Mereka tidak bisa mengatakan itu. Lin Wudi tidak bisa diremehkan. Jangan lupa bahwa ia memperoleh tempat pertama di babak pertama dan bahkan memecahkan rekor. Hal ini juga menarik dukungan banyak orang. Mereka dapat melihat bahwa bakat Lin Wudi sangat bagus. Masa depannya tidak terbatas. Ayah Ling Lian Hua mencibir. Memangnya kenapa? Ini baru babak pertama dan ada banyak batasan. Apakah menurut Anda Diling akan membiarkannya pergi di ronde kedua dan ketiga? Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara anak itu dan Diling? Apa kau tidak tahu? Dia memang jenius, tapi bagaimana kalau dia dilumpuhkan oleh Diling? Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang tua terdiam. Memang, meskipun Lin Wudi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dia mungkin tidak kuat sekarang. Dia mungkin tidak lebih kuat dari Diling. Jika Diling bergerak, ada kemungkinan pihak lawan akan dikalahkan atau bahkan terluka parah. Ayah Ling Lian Hua mencibir ketika melihat semua orang terdiam. Anak itu tidak punya banyak harapan. Dia bahkan mungkin tersingkir. Jangan lupa bahwa dia tidak hanya memprovokasi Diling tetapi juga klan hujan. Orang yang cerdas tidak akan memprovokasi begitu banyak klan yang kuat pada saat yang bersamaan. Ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan para tetua yang telah mendukung Shen Jing Kiu mengangguk. Itu benar, dengan status dan bakat Kiu, R, dia harus menikahi murid utama. Ia akan lebih baik jika dia bisa menikahi murid generasi kedua. Misalnya, Fu Hongye. Dengan begitu, klan Ro akan dapat hidup tanpa kekhawatiran selama 10.000 tahun. Semua orang, jangan berpikiran sempit. Tidak hanya kota Ushuang, tetapi kota Suci juga dapat membentuk aliansi pernikahan. Misalnya, menikahi para jenius tak tertandingi dari kota Suci lainnya. Singkatnya, kita harus membuat pilihan yang baik untuk Bunda Maria kita. Orang-orang ini sedang berdiskusi. Pada saat ini, leluhur tua klan Ro berkata bahwa masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Semuanya harus menunggu hasil akhirnya. Bagaimanapun, dia adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Dia telah memikirkan semua kemungkinan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun sebelumnya. Yang lain juga ingin memeluk pahal linsuan karena di ronde pertama, penampilan linsuan memang luar biasa. Namun, setelah melihat-lihat, mereka menemukan bahwa linsuan tampak sendirian. Dia tidak termasuk golongan atau sekte manapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah. Seorang jenius seperti itu tidak akan mampu mencapai hal-hal besar tanpa landasan dan dukungan yang kuat. Lihat, tampaknya ada pergerakan di atas langit ke sembilan. Seseorang berseru dan banyak sekali mata yang memandang. Pada saat berikutnya, mereka melihat deretan besar cahaya di langit. Begitu terangnya sehingga mereka tidak bisa membuka mata. 3698. Setelah sekian lama, cahaya itu menghilang. Tak lama kemudian, semua orang melihatnya. Mereka keluar, mereka keluar. Benar saja, mereka melihat para murid yang mengikuti ujian lagi, begitu pula orang-orang dari kota Pirless. Mereka tahu ujiannya sudah selesai. Hasil akhirnya sudah keluar. Itu kota air langit, kan? Sangat menawan. Banyak sekali orang yang berteriak. Ada juga si bufan, terlalu heroik. Kelompok orang yang lain berteriak kaget. Itulah Sen Jingkyu, putri suci klan roh. Kecantikannya tak tertandingi. Banyak seniman bela diri pria berteriak. Untuk bisa menikahi orang seperti itu, nyawa mereka tidak ternilai. Memang, Sen Jingkyu saat ini bagaikan perih, membuat banyak orang mengaguminya. Di pihak klan hujan, wajah mereka muram. Salah satu dari mereka bahkan mendengus dingin. Orang ini memiliki sosok yang anggun, tetapi dia mengenakan kerudung, sehingga wajahnya tidak dapat terlihat. Sebenarnya, dia adalah Yusiki. Hanya saja karena kejadian sebelumnya, dia tidak punya muka untuk tampil di depan semua orang. Oleh karena itu, dia hanya bisa membawa kerudung. Awalnya, dia juga seorang putri surgawi yang sombong, mutiara dari alam astral kedua. Ketenarannya tidak kalah dengan Sen Jingkyu sama sekali. Namun sekarang, dia hanya bisa menutupi wajahnya dan berdiri di sini, tidak dikenal. Sedangkan pihak lain, dia kembali mempesona, membuat banyak orang mengejarnya. Kesenjangan ini sungguh terlalu besar, membuatnya tidak dapat menerimanya sama sekali. Jangan khawatir, Siki, biarkan mereka bersikap sombong untuk sementara waktu. Setelah Kianye keluar, inilah saatnya klan Rain kita bersinar. Lin Woody dan Sen Jingkyu tidak dapat dibandingkan dengan kita sama sekali. Para tetua klan hujan itu penuh percaya diri. Pihak lainnya memang kuat, tapi kenapa? Yu Kianye mereka bahkan lebih mempesona. memikirkan hal ini, para tetua klan hujan mulai mencari. Mereka ingin menemukan tuan muda mereka, Kianye. Namun setelah melihat sekeliling, ekspresi mereka menjadi tercengang. Apa yang terjadi? Tidak ada tuan muda Kianye. Bagaimana ini mungkin? Mereka melihat dengan teliti tiga kali dan menemukan bahwa tuan muda tidak ada. Tubuh Yusiki bergetar, dan dia berkata dengan panik. Mungkinkah adik laki-lakinya gagal? Dia tidak bisa menerima masalah ini. Para tetua klan hujan juga tidak dapat menerima hal ini. Bahkan keluarga dan sekte di sekitarnya yang mengirimkan hadiah, serta seniman bela diri yang ingin memeluk paha mereka, semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Itu tidak mungkin kesalahan, kan? Bagaimana mungkin? Para tetua klan hujan buru-buru membantah. Selain tuan muda kita Kianye, Diling dan Guili tidak keluar. Mungkinkah Anda juga mencurigai Diling? Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka tidak melihat Diling dan Guili. Memikirkan hal ini, mereka menghela napas lega. Diling, itu sama sekali tidak mungkin. Karena Diling tidak muncul, itu berarti Yukianye dan Diling bersama. Barangkali, dia adalah murid yang lebih inti. Ada kemungkinan dia akan dipilih sebagai murid raja bijak. Ketika kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Mata para tetua klan hujan sekali lagi memancarkan cahaya yang menakjubkan. Memang ada kemungkinan seperti itu. Hahaha. Mereka mengangkat kepala dan tertawa. Jika mereka, Yukianye, menjadi murid raja suci, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan gadis suci dari ras roh. Mereka dapat dengan mudah menginjak-injak orang lain di bawah kaki mereka. Memikirkan hal ini, para seniman bela diri dari klan sekitar yang mencoba mendekatinya menjadi semakin bersemangat. Ini adalah paha emas, dan mereka harus memegangnya erat-erat. Di sisi lain, orang-orang dari bintang iblis dan bintang penyegel roh juga sama. Mereka tidak melihat hantu li atau makam di. Akan tetapi, mereka juga menduga bahwa ia mungkin diterima langsung sebagai murid raja bijak. Mereka sangat bersemangat. Dalam waktu singkat, tiga kekuatan besar itu telah menarik perhatian banyak orang. Banyak orang tergila-gila pada mereka. Cepat pergi dan peluk paha tiga klan besar. Mereka semua bergegas mendekat. Orang-orang dari ras roh juga mengerutkan kening. Tidak mungkin, mungkinkah mereka benar-benar diterima sebagai murid raja sage. Sial, mengapa mereka begitu beruntung? Tidak ada cara lain. Di Mausolem dan Guili terlalu berbakat. Mereka adalah dua teratas dari delapan jenius hebat. Tapi apa yang dimiliki yukiannya ini? Sialan, mungkinkah dia lebih kuat dari gadis suci kita? Orang-orang itu sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Mereka sama sekali tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, leluhur tua dari ras roh berkata, apa yang kalian semua panikkan? Tenanglah dan tunggu hasilnya diumumkan. Walau dia berkata begitu, dia juga merasa gugup dalam hatinya. Jika seseorang benar-benar menjadi murid raja bijak, identitas mereka akan sangat memukau, dan mereka akan mampu bersaing dengan orang lain. Baiklah, diam. Pada saat ini, seorang tetua dari kota Hushuang keluar dan berkata dengan keras. Suaranya menyebar ke segala arah. Semua orang terdiam, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, menunggu. Setelah tiga putaran ujian, hasil akhir telah keluar dan akan segera diumumkan. Sebanyak 498 orang lulus ujian dan menjadi murid kota Hushuang. Mereka akan menjadi murid generasi ketiga kota Hushuang. Sisanya akan menjadi murid sementara. Begitu mereka lulus ujian di masa mendatang, mereka akan menjadi murid resmi. Sekarang, saya akan mengumumkan murid-murid resminya. Sambil berkata demikian, nama-nama itu diumumkan satu per satu, bergema di langit dan bumi. Kapanpun nama seseorang dipanggil, seseorang akan muncul dari langit dan melihat ke segala arah. Di bawah, sorak-sorai tak henti-hentinya dan suara-suara kecemburuan meledak. Apakah kamu melihatnya? Anakku. Itu anakku. Seorang lelaki setengah baya berteriak ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Orang-orang di sekitar merasa iri. Selamat, kepala keluarga Hai. Benar saja, keluarga Hai akan terbang ke langit mulai sekarang. Yang lainnya tak tertandingi rasa irinya. Hahaha, cucuku, kamu benar-benar hebat. Seseorang tertawa keras. Meskipun peringkat pertama adalah yang terakhir, lalu kenapa? Mereka sudah menjadi murid kota suci. Begitu mereka memasuki kota suci, identitas mereka akan berubah drastis. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bahagia? Terlebih lagi, memang benar bahwa ketika seorang pria mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Setiap kali seseorang memasuki kota suci, keluarganya akan segera dipandang tinggi. Pasukan dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan ingin mengikuti mereka dan memeluk paha mereka. Untuk sesaat, semua orang merasa iri. Sial, kenapa giliran cucuku belum juga tiba? Anak ajaib di keluarga kita pasti bisa masuk. Orang-orang ini menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, mendengarkan dengan saksama. Di langit, satu persatu sosok muncul. Setiap kali ada yang muncul, keluarga dan sekte akan bersorak. Mereka yang namanya belum diumumkan masih menunggu. Mereka tahu bahwa masih ada harapan. Namun, ketika lebih dari 400 nama diumumkan, banyak dari mereka yang putus asa. Nama mereka sudah sangat terkenal. Apakah anak-anak ajaib mereka akan mampu mendapatkannya? Mereka sangat ragu. Dengan kata lain, apakah mereka akan tereliminasi? Sesaat, terdengar desahan. Banyak orang menangis putus asa. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga yang menarik nafas dalam-dalam. Mereka sangat percaya diri dengan anak-anak ajaib mereka. Mungkin mereka bisa masuk dengan sukses dan bahkan mendapat peringkat lebih tinggi. Tentu saja, lebih banyak dari mereka yang menjadi penonton. Orang-orang ini tidak dinilai oleh keluarga mereka, jadi mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Cepatlah dan umumkan siapa saja nama yang pertama. 3.699 Benar sekali, saya kira itu pasti di Mausolem. Kemungkinan besar itu adalah Guili. Bukankah mereka semua menjadi murid Raja Suci? Orang-orang ini terlalu bersemangat. Di antara mereka, para tetua dan ahli dari klan hujan, bintang iblis, dan bintang roh angin semuanya tampak seolah kemenangan ada dalam genggaman mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan, mereka pasti akan menjadi orang terakhir yang naik panggung. Pada saat ini, tetua dari kota Ushuang berdiri sekali lagi dan berkata dengan suara yang jelas. Selanjutnya, giliran murid inti. Jumlah murid inti adalah 72 orang dan kuotanya telah ditetapkan. Namun, hanya 49 orang yang berhasil lulus ujian dan menjadi murid inti. Berikutnya, tibalah saatnya bagi para murid inti untuk memasuki panggung. Meskipun mereka semua adalah murid, murid inti dan murid biasa benar-benar berbeda. Itu benar-benar perbedaan antara surga dan bumi. Murid inti adalah para jenius yang akan menjadi fokus pembinaan kota Ushuang di masa depan. Asalkan ada seseorang dari suatu keluarga yang menjadi murid inti, keluarga tersebut pasti akan sangat gembira, dan pemandangannya pasti akan lebih spektakuler dari sebelumnya. Tempat ketujuh, Yang Hao. Sebuah suara keras terdengar, lalu Yang Hao berjalan keluar dengan sedikit cahaya di matanya. Meski hanya di posisi ketujuh, dia sudah sangat puas. Karena sebelumnya dia hanya yang terakhir dari delapan orang jenius. Apalagi masih ada beberapa orang jenius yang belum masuk dalam daftar tersebut, sehingga ia merasa beruntung karena bisa mendapat posisi ketujuh. Kejeniusan klan yang sebenarnya berada di peringkat ketujuh. Selamat kepada klan Yang. Banyak sekali orang yang berkumpul menuju klan Yang. Kepala klan yang tertawa dan sangat sopan. Sungguh suatu anugerah bagi klan yang saya memiliki seorang jenius seperti itu. Kalian semua akan datang ke klan yang saya kelak, dan saya telah memutuskan untuk mengundang kalian semua ke sebuah perjamuan. Semua orang tidak boleh kembali sebelum mabuk. Seorang jenius dari klan yang membuat banyak orang iri. Klan Wang, klan air tenang, dan klan Xi sedikit cemas. Namun, klan hujan sangat tenang. Apa yang terjadi di posisi ketujuh, itu tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda mereka kianyai. Wang Xiaofeng, tempat kelima. Setelah menerima berita ini, orang-orang dari klan Wang juga sangat gembira. Ini hebat. Banyak sekali orang berkumpul, ingin memeluk paha klan Wang. Si Bu Fan, tempat keempat. Kepala klan Xi tertawa, sangat puas. Saatnya untuk tiga teratas. Banyak orang menjadi gugup. Di antara mereka, orang-orang dari klan air tenang mengerutkan kening. Apakah Tian Chen akan gagal? Orang-orang dari klan Roh juga gelisah. Bagaimana dengan saintes mereka? Apakah dia juga masuk dalam tiga besar? Tadi sangat menyenangkan. Juara ketiga, si Sui Tian Chen. Begitu suara ini keluar, orang-orang dari klan air tenang mendidih. Ketiga. Kejeniusan mereka sebenarnya menduduki peringkat ketiga, yang sungguh terlalu sulit dipercaya. Sejujurnya, mereka tidak pernah memikirkan peringkat ini sebelumnya. Mereka merasa sudah sangat baik bagi si Sui untuk bisa masuk ke lima besar. Namun siapa sangka ia akan menduduki peringkat ketiga? Orang-orang di sekitarnya juga berseru kaget. Mereka tidak menduga sebelumnya. Oleh karena itu dalam sekejap banyak orang mengerumuninya dan mulai menyanjung serta memelupahannya. Tentu saja ada juga yang mengerutkan kening, seperti Rasroh. Apakah sekarang belum giliran Kiwer? Mungkinkah Kiwer yang kedua memikirkan hal ini? Mereka merasa gembira. Tentu saja, ada juga orang yang mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Makam Kekaisaran adalah yang pertama, dan Gosli adalah yang kedua. Jika Kiyu, R adalah yang kedua, lalu kemana dua lainnya pergi? Seperti yang diharapkan, para tetua bintang roh angin dan bintang iblis mengerutkan kening. Peringkat ini tampaknya tidak benar. Orang-orang dari klan Rein bahkan lebih dari itu. Di mana Tuan Muda Mereka, Kiyanyai, mengapa gilirannya belum tiba? Hanya tersisa dua tempat, tetapi masih ada beberapa jenius yang belum muncul. Sungguh tidak dapat dipercaya. Di antara mereka, ada pengikut yang mengatakan bahwa Tuan Muda Kiyanyai, sebagai murid pribadi Raja Suci, tidak diberi peringkat. Apakah dia berada di peringkat sendirian? Itu sangat mungkin. Jika memang demikian, maka hal itu bisa dijelaskan. Lagi pula, orang-orang seperti Gosli, Diling, dan Tuan Muda Kiyanyai diberi peringkat sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang mulai berdiskusi. Orang-orang dari klan hujan menghela napas lega. Para tetua bintang iblis dan bintang penyegel roh juga merasa lega. Mereka merasa bahwa memang begitulah seharusnya. Ketika orang-orang dari ras roh mendengar ini, mereka sedikit lega. Jika itu adalah peringkat individu, maka mereka tidak perlu bersaing dengan saintes mereka. Di langit, sesepukota tak tertandingi berdiri lagi dan berkata dengan keras, tempat kedua adalah. Semua orang menjadi gugup. Mereka sangat ingin tahu siapa yang berada di peringkat kedua. Sen Jingkyu. Sebuah suara keras terdengar. Orang suci dari ras roh. Banyak sekali orang yang berteriak. Orang-orang dari ras roh juga tercengang. Tempat kedua, saintes mereka benar-benar berada di peringkat kedua. Mereka belum memikirkannya sebelumnya, jadi pikiran mereka kosong. Setelah beberapa saat, mereka berteriak, Hahaha, ini hebat. Santa kita berada di peringkat kedua. Kenaikan meteorik. Mereka tahu bahwa ras roh pasti akan terbang ke langit di masa depan. Selamat kepada spirit Rache. Sekelompok orang lain bergegas mendekat. Adapun keluarga-keluarga lain, mereka sangat iri. Ras roh benar-benar memiliki seorang saintes yang baik. Dia bahkan menduduki peringkat kedua. Di antara mereka, mata Ling Lian Hua dan yang lainnya merah. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, mereka tidak akan bisa menekan sen Jing Kiu lagi. Mata ayah Ling Lian Hua berbinar. Meskipun mereka tidak bisa menahannya, mereka pasti tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setidaknya, ia harus menebar perselisihan. Bukankah sen Jing Kiu sudah punya suami? Dia harus mulai dari sana. Sebelumnya dia telah melakukan hal itu dan mendapat persetujuan banyak tetua. Artinya, Ling Suan tidak memenuhi syarat untuk bersama sen Jing Kiu. Selama dia terus menabur perselisihan, dia pasti akan mendapatkan persetujuan dari semua tetua. Dan jika sen Jing Kiu bersikeras memilih Ling Suan, maka semua tetua akan menentangnya. Dengan cara ini, saintes dan spirit Rache akan memiliki konflik. Inilah efek yang diinginkannya, jadi dia tampil menonjol lagi. Sebagai saintes kami, Kiu R menduduki peringkat kedua. Kemudian, suaminya jelas merupakan seorang yang kuat yang namanya bergema di seluruh dunia. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditiru oleh sembarang orang. Ya benar, Lin Woody tidak memenuhi syarat untuk bersama dengan saintes kita. Kali ini, semua tetua setuju. Bahkan leluhur tua Rasroh tidak mengatakan apapun. Tempat pertama adalah Lin Woody. Lucu sekali, Gosli dan D-Link belum muncul. Bagaimana mungkin giliran Lin Woody? Mungkin, Lin Woody telah dilumpuhkan oleh D-Link atau Yuki Anyai. Yang lain juga berdiskusi, siapa yang menempati posisi pertama. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mungkin tidak ada tempat pertama, tetapi tiga murid pribadi. Berita itu menyebar semakin luas. Pada akhirnya, semua orang mempercayainya. Mungkinkah D-Link dan dua orang lainnya benar-benar telah menjadi murid Raja Suci dan merupakan murid inti? Memikirkan hal ini, orang-orang klan hujan sangat senang. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hebat! Mulai sekarang, klan Rain mereka akan menjadi salah satu keluarga teratas. Bahkan di seluruh batas astral kedua, mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. 3.700 Orang-orang dari Finstar dan Spirit Sealing Star juga sama. Mereka mengangkat kepala dan menunggu hasil akhirnya. Banyak orang yang iri. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, ketiga kekuatan ini akan benar-benar melambung tinggi. Di langit, tetua kota Ushuang berdiri lagi dan berkata dengan keras. Tempat pertama adalah. Pada titik ini, suaranya terhenti sejenak, dan dia melihat ke segala arah. Adapun orang-orang di bawah, mereka menjulurkan leher, dan jantung mereka hendak melompat keluar dari dada mereka. Juara pertama, Lin Woody. Ketika suara ini keluar, semua orang tercengang. Pikiran mereka kosong dan mereka ketakutan. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka sudah menebak ratusan kali sebelumnya. Misalnya, mereka menebak Dilling akan menjadi yang pertama. Atau bisa juga Gosli. Kemudian, mereka menduga bahwa tidak ada tempat pertama. Hanya ada tiga murid langsung dari Raja Sage. Tetapi sekarang, ketika mereka mendapat hasilnya, hasilnya benar-benar berbeda dari dugaan mereka. Ada tempat pertama, dan tempat pertama itu adalah seseorang yang tidak mereka duga. Lin Woody. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah sekian lama terdiam dan membatu, akhirnya seseorang berteriak. Kemudian, semua orang menjadi gempar. Seluruh dunia dipenuhi dengan segala macam suara. Ada yang gembira, ada yang terkejut, dan ada pula yang bingung. Bahkan ada orang yang berteriak ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Lin Woody bisa menjadi yang pertama? Orang yang berteriak itu adalah seorang tetua klan hujan. Dia sudah gila. Lin Woody adalah musuh klannya. Bagaimana dia bisa memperoleh hasil yang begitu menakjubkan? Di langit, tetua kota Hushuang berkata dengan suara yang dalam. Apa yang tidak mungkin? Lin Woody adalah yang pertama dalam tiga ronde. Dia pantas menjadi yang pertama dalam penilaian. Tidak hanya itu saja, ia juga menjadi murid utama dari generasi ketiga murid-murid lainnya. Ketika berita ini keluar, terjadi keributan lain. Murid utama. Kartu identitas ini terlalu penting dan terlalu mempesona. Itu di atas semua murid inti. Orang harus tahu bahwa hanya ada satu murid utama dalam setiap generasi. Generasi pertama, Ling Hu Cuixue, dan generasi kedua, Fu Hongye, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sekarang, murid utama generasi ketiga akan memiliki prestasi yang tidak terbatas di masa depan. Bagaimana ini mungkin? Jika dia adalah murid utama, lalu bagaimana dengan Diling? Warga Spirit Siling Star tidak dapat menahannya lagi. Mereka bisa menerima Lin Woody sebagai juara pertama. Lagi pula, Diling bisa menjadi murid langsung Raja Sage. Tetapi jika dia adalah murid utama, maka mereka tidak dapat menerimanya. Hanya ada satu murid utama, dan pihak lainnya telah menjadi murid utama. Lalu apa makam kekaisaran mereka? Benar, di mana Gosli kita? Mengapa dia belum muncul? Orang-orang dari Finstar juga berdiri dan bertanya dengan suara dingin. Orang-orang klan hujan juga berdiri. Di mana Tuan Muda kita kianyai? Bukankah dia sudah menjadi murid langsung Raja Sage? B. Mengapa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid utama? Suara-suara bertanya terdengar satu demi satu, dan yang lainnya juga menahan nafas. Benar juga, apa sebenarnya yang terjadi? Mereka butuh penjelasan. Orang-orang dari klan roh juga tercengang. Bocah kecil itu benar-benar yang pertama. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat itu, mereka merasakan seakan-akan ada yang menamparkan muka mereka dengan kejam. Sebelumnya, ketika saintes mereka memperoleh tempat kedua, mereka sangat gembira. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa Lin Woody tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami saintes mereka. Tapi sekarang, Lin Woody menduduki peringkat pertama, dan dia adalah murid utama. Identitas ini bahkan lebih mempesona daripada saintes mereka. Apakah orang seperti itu benar-benar tidak memenuhi syarat? Mereka tidak berpikir demikian. Oleh karena itu, pada saat ini, ekspresi mereka sangat buruk. Bahkan banyak tetua yang terkejut. Ini tidak mungkin. Terutama tetua fraksi teratai roh. Apa yang terjadi dengan bocah nakal ini? Meskipun dia berbakat, kekuatannya tidak kuat. Bagaimana dia bisa mendapatkan tempat pertama? Saya tidak percaya. Pasti ada masalah. Bukan hanya mereka, semua orang di sekitar tercengang. Mereka memang butuh penjelasan. Di langit, wajah tetua kota tanpa tanding itu tampak muram. Apa? Apakah Anda mempertanyakan kota tak tertandingi kami? Kami tak berani bertanya, tetapi kami ingin tahu di mana makam kekaisaran jenius kami. Ia, dan hantu likita. Tuan muda kita Yukianye, di mana dia sekarang? Tetua kota tanpa tanding berbicara. Siapa yang memberitahumu bahwa Yukianye telah menjadi murid langsung Raja Sage? Saat kata-kata itu keluar, bagaikan sepuluh ribu guntur yang menggelegar, menyebabkan orang-orang kelan hujan tercengang. Tuan muda mereka Kianye tidak menjadi murid langsung. Bagaimana mungkin? Sial, perbedaannya sungguh terlalu besar. Sebelumnya, mereka dipuji setinggi langit, tetapi sekarang, mereka telah jatuh dari awan ke tanah. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Tidak mungkin, Kianye tidak menjadi murid langsung, tetapi dia juga tidak masuk dalam peringkat. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia tersingkir? Memikirkan hal ini, orang-orang kelan hujan merasa otak mereka akan meledak. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Tidak mungkin, mungkinkah hanya Dilling dan Gosli yang menjadi murid langsung. Sesaat, banyak orang menatap klan Rain dengan tatapan aneh. Bahkan mereka yang melihat harta karun itu merasa sangat menyesal. Mereka ingin menamparkan mulut mereka sendiri. Sialan, harta karunnya sudah diberikan, tapi apakah itu benar-benar menyebabkan kesalahan? Mereka seharusnya tetap memeluk paha Dilling dan Gosli. Siapa yang memberitahumu bahwa Raja Bijak telah menerima murid langsung? Di langit, sesepuh kota tak tertandingi berbicara lagi, membuat semua orang tercengang. Ujian kali ini hanya menerima murid biasa dan inti. Murid langsung Raja Sage akan dipilih lagi dalam kultivasi masa depan. Kali ini, tidak ada murid langsung. Saat berita ini keluar, semua orang di sembilan langit sepuluh bumi tercengang. Tidak ada murid langsung. Ini terlalu tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan Yukianyei? Dilling dan Gosli. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Orang-orang klan hujan tercengang. Orang-orang bintang iblis dan bintang penyegel roh meraum dengan gila. Kejeniusan kita. Di mana kejeniusan kita? Kesunyian. Di langit, tetua kota tanpa tanding berbicara dengan suara yang dalam. Aura sage yang mengerikan menyebar ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Semua peringkat telah selesai. Mereka yang tidak memiliki peringkat didiskualifikasi dan tersingkir. Apa? Mereka yang tersingkir. Semua orang menjadi gila. Banyak orang pingsan karena ketakutan. Di pihak klan hujan, banyak tetua yang muntah darah. Ah. Di pihak Finstar dan Spirit Sealing Star, wajah mereka pucat. Tuan muda mereka kianye tersingkir. Brengsek. Itu tidak mungkin. Diling dan Gosli tersingkir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak percaya. Orang-orang Finstar meraung. Orang-orang Spirit Sealing Star mendengus dingin. Pasti ada masalah. Kita tidak bisa menerimanya. Di mana Tuan muda kianye kita? Orang-orang klan hujan juga bersorak. Tetua kota tanpa tanding itu berbicara dengan suara yang jelas. Diling tidak kembali dalam waktu yang ditentukan di babak ketiga dan tersingkir. Gosli tersingkir di babak kedua. Sebagai murid nominal, ia dapat mengikuti ujian lagi setengah tahun kemudian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.